Intro Kembali kami ingin menanggapi kakek Taslim Karena kami memperhatikan kakek Lim ini cukup bersemangat Untuk mencari-cari kelemahan dari kitab Injil Dan sebagai apologet Kristen Saya sangat punya hak mutlak Untuk membela, meluruskan, menjelaskan sekaligus Untuk menyerang terhadap apa yang disampaikan oleh kakek Lim Dengan cara yang tidak lurus, dengan cara yang tidak benar Salah satu video yang dia tampilkan dalam ceramanya Dia mengatakan kok Tuhan lapar? Kok Tuhan keceleh? Kok Tuhan emosian? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggambarkan kualitas dari kakek Lim itu sendiri Seharusnya semakin dia bertanya Semakin terlihat kualitasnya kakek Lim Dan semakin kalian mencari-cari kelemahan Alkitab Atau Injil Maka kebenaran dari Alkitab atau Injil Itu akan semakin terlihat terang-benderang Dan akan diketahui oleh umat Islam Jadi kalian bersiap-siap aja Ini artinya ibarat senjata makan Tuhan Orang yang belum berpengalaman pegang senjata Coba-coba mau menembak Menembak ke arah yang dia tidak mengerti Menembak arah yang dia tidak pahami Dan akhirnya ini peluru-pelurunya berbalik ke dia sendiri Dan mematikan dia sendiri Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu cuplikan video kakek Lim Agar saya bisa memberikan penjelasan Nah inilah Ini kisahnya Ini kisahnya Pagi-pagi Pada pagi-pagi hari Dalam perjalannya kembali ke kota Yesus merasa lapar Yesus merasa lapar Terus Dekat jalan yang melihat pohon arah Lalu pergi ke situ Melihat pohon arah lalu pergi ke situ Terus Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu Selain daun-daun saja Mantan ya Terus Katanya kepada pohon itu Engkau tidak akan berbual lagi selama-lamanya Duh dikutuk ya Nesu ya Dan seketika itu juga kering lah pohon arah itu Nah ini menurut Ini menurut orang Nasrani Itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan Begitu mengutuk pohon langsung Mati Mati Kalau tidak Tuhan Tidak bisa begitu Pak Katanya dia Nah Benar gitu saya pertama Tapi Alhamdulillah akal waras datang Nah Pak Yesus itu Tuhan Tuhan kok lapar Lebih-lebih Tuhan kecelik Makanya Tuhan kok kecelik Jadi yang pertama Tuhan kok lapar Yang kedua Tuhan kecelik Menganggap pohon ada Setelahnya kecelik Emosi Sama sekali Video Kakek Lim Dia mempertanyakan Tiga hal Kok Tuhan lapar Kok Tuhan kecelik Kok Tuhan emosian Sepertinya pribadi Tuhan Yesus Tidak layak Menyandang gelar Karena ada Tiga hal Yang tampil Dari pribadi Tuhan Yesus Dan ini adalah Sesuatu yang Justru Pertanyaan yang menunjukkan Kualitas daripada Kakek Lim itu sendiri Seperti saya katakan di awal Bahwa Kakek Lim ini Mencoba Menggunakan senjata Dengan sok Padahal dia tidak mengerti Senjata itu Cara penggunaannya Seperti apa Terus kemudian Dia mau menembak Musuh Yang dia tidak tahu Kapasitasnya itu Seperti apa Musuh yang mau ditembak Ini adalah kebenaran Musuh yang mau dihabisi Ini adalah Tuhan yang maha kuasa Pada mulanya adalah Firman-firman Bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu adalah Yahweh Yang kakek Lim Tidak sadar Kakek Lim Coba mau mencari Kekurangan Keburukan Dari Tuhan itu sendiri Karena Anda tidak paham Musuh ini siapa Anda pikir ini musuh Padahal ini Tuhan Sekali lagi saya ulangi Di dalam Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman bersama dengan Allah Dan firman adalah Allah itu sendiri Anda mau coba bertarung Dengan Allah Yang maha kuasa itu sendiri Berarti Anda mencelakakan dirimu sendiri Kakek Lim Ya disini Kakek Lim Harus berpikir panjang Karena di awal juga Saya sudah sampaikan Semakin kalian Mau mencari keburukan Kebenaran itu Semakin bersinar Seperti matahari Bahkan lebih terang Daripada matahari Dan akan menyinari Semua agama Termasuk Islam Yang terlalu banyak Menuduh Tentang Alkitab itu sendiri Nah sebelum saya jelaskan Kita lihat dulu Ayat Firman Tuhan Yang Anda comot Di dalam Matius Pasal yang ke 21 Ayat 18 Dan 19 Pada pagi-pagi hari Dalam perjalanannya Kembali ke kota Yesus merasa lapar Dekat jalan Ia melihat pohon arah Lalu pergi ke situ Tetapi Ia tidak mendapat Apa-apa pada pohon itu Selain daun-daun saja Katanya kepada pohon itu Engkau tidak akan Berbuah lagi Selama-lamanya Dan seketika itu juga Keringlah pohon arah itu Firman Tuhan ini Bukan bicara tentang Makan dan minum Seperti yang dipahami Oleh manusia Yang ada di seluruh dunia Tapi tidak mengapa Karena di dalam Pemikiran yang terbatas Saya coba Menyesuaikan diri dulu Untuk Mengangkat dan menjelaskan Dari sudut pandang manusia Yang pertama Saya ingin katakan Kenapa Tuhan lapar Tuhan kan menjadi manusia Dalam nature alami Natur alami manusia Manusia itu kan butuh makan Kak Kelim Pertanyaan saya Anda butuh makan enggak Kan Anda manusia Anda punya tubuh daging Tuhan sudah menjadi manusia Karena dengan tujuan Melakukan proses penebusan Jadi kalau Anda bertanya Kok Tuhan lapar Itu sama dengan Anda itu Menunjukkan Kualitas Anda itu Terlalu rendah Kak Kelim Ya Itu sebetulnya Tidak perlu ditanya Ini dari segi umum dulu Saya bahas ya Dari segi kapasitas Manusia itu sendiri Anak kecil pun juga tahu Kalau orang makan itu Karena dia punya tubuh Dia punya natur alami Dia butuh makan Walaupun bukan itu esensi Dan hakikat dari ayat itu Kedua adalah penjelasan dari makna sesungguhnya Matius 21 ayat 18 dan 19 Ini bukan berbicara tentang soal makan minum Ini berbicara tentang sesuatu penyampaian yang lebih dalam untuk kepentingan manusia itu sendiri Karena di bagian Alkitab yang lain Terdapat beberapa kali Tuhan Yesus melakukan mujizat Memberi makan ribuan orang Hanya dengan lima roti dan dua ekor ikan Disitu diceritakan tidak ada restoran Tidak ada koki Tidak ada chef Tukang masak Tapi hanya dari lima roti dan dua ekor ikan Lima ribu orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak Bagaimana Tuhan punya kapasitas Tuhan punya kuasa yang adikodrati Yang bisa menjawab kebutuhan makanan manusia Jadi disini terlihat jelas sekali Ini bukan bicara tentang makanan kakelim Di bagian lain ada 4.000 orang laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Juga diberi makan Tuhan Dengan beberapa potongan roti saja Terus kemudian kita perhatikan Di dalam Yohanes Yohanes pasal yang keempat Ayat keempat sampai dengan delapan Coba kita perhatikan baik-baik disini Bagaimana ini juga bicara bukan tentang makanan Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu Kepada anaknya Yusuf Disitu terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota Membeli makanan Perhatikan disini Kak Kelim Disitu dalam perjalanan Tuhan Melakukan pelayanan penginjilan Mendatangkan berita Sukacita melakukan mujizat untuk menolong banyak orang Pada saat itu dikatakan Alkitab Dia sangat letih dan duduk di pinggir sumur Yaakub Jangan lagi nanti Anda terjemahkan Kok Tuhan letih? Nah Anda siap-siap nanti kena bom atom loh Ini Anda bukan melawan ajaran Tapi Anda melawan Tuhan itu sendiri Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri Jadi jangan terlalu banyak bertanya Kalau Anda tidak siap peluru itu nanti mentalkan dirimu sendiri Saya ingatkan supaya Anda lebih Ya supaya tidak kena peluru dan Anda nanti tenggelam sendiri Ya lebih bagus Anda cerama-ceramalah Yang tentang isinya Muhammad Atau Al-Quran Oke saya jelaskan disini ya Ini tidak bicara tentang makanan Murid-murid sudah pergi ke kota Mereka pun pada waktu itu murid-murid sempat berpikir sama kayak kakek Lim Bahwa Tuhan Yesus itu lagi butuh makan karena letih Makanya murid-murid pergi ke kota Tetapi disini bukan bicara keletihan secara jasmani secara fisik Seperti kayak kita manusia Enggak bukan itu kakek Lim Nanti saya jelaskan biar Anda agak pintar sedikit ya Supaya nanti kalau menafsirkan Alkitab Sedikit lebih berhikmat lah Ya jadi kualitasnya agak beda sedikit Kita lihat sambung di ayat berikutnya Ayat 27 Pada waktu itu Datanglah murid-muridnya dan mereka heran Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Nah perhatikan baik-baik disitu Murid-murid setelah membeli makanan di kota datang Dan mereka heran melihat Kok Tuhan Yesus lagi bercakap-cakap dengan seorang perempuan Ya Ini bukan pribadi yang haus seks ini Kakek Lim Ini juga berbicara sesuatu penyampaian yang sangat penting Yang harus dimengerti bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan sayang kepada manusia Kita tidak baca ayat 4, 5, 6, dan 7 dan seterusnya Kita lompat ayat 27 Untuk mempersingkat karena waktu saya tidak banyak untuk menjelaskan ini Kita lihat disitu Murid-murid sudah kembali Dan apa? Mereka membawa makanan dari kota Dan kita lihat selanjutnya ayat ini Tetapi tidak seorang pun yang berkata Apa yang engkau kehendaki Seorang pun murid-murid yang berani berkata Apa yang engkau kehendaki Disini saya ingin beritahu kepada kita kakek Lim Ini pribadi yang sangat berbibawa kakek Lim Ini pribadi yang sangat punya otoritas yang luar biasa Murid-murid mau ngomong saja yang enggak berani Mau nanya saja yang enggak berani Nah kita lihat ayat selanjutnya Atau Apa yang engkau percakapkan dengan dia Ya kita lihat disitu bagaimana Murid-murid tidak berani melakukan itu Mereka tidak berani bertanya Apa yang engkau percakapkan Apa yang engkau inginkan Tuhan Enggak Karena Wibawa Allah Itu memang benar-benar Di dalam daripada Tuhan Yesus itu sendiri Kita lihat ayat selanjutnya Ayat 31 Kita lompat saja ayat 31 Sementara itu murid-muridnya mengajak dia Katanya Rabi makanlah Ya kita lihat disini Murid-murid dengan begitu percaya diri Karena sudah Sepertinya mereka sudah berhasil menolong Situasi di saat Tuhan Yesus lagi letih Mereka dengan bangga Guru Rabi makanlah Kami sudah bawa capcai dari kota Ayo makan Nah kita lihat jawab dari Tuhan Yesus Ini bukan bicara makanan Kakelim Terus Akan tetapi Ia berkata kepada mereka Nah iya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Kepada mereka Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal Padaku ada makanan yang kalian tidak kenal Ini kan murid-murid di dalam kapasitas Natur alami Yang begitu terbatas Mereka tidak akan mampu menjangkau Karya Tuhan Tidak akan mampu menyelami pikiran Tuhan Tidak akan mampu menyelami kehendak Tuhan Tidak akan mampu Mereka tidak mampu ke situ Makanya Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan mengirim roh kudus Untuk apa? Untuk membuat kita ini punya hikmat Punya kuasa Di dalam memberitakan Injil Makanya kakek Sekali lagi Anda tidak berhadapan dengan manusia Kalau Anda singgung-singgung Alkitab Anda sementara berhadapan dengan The mighty God Allah yang maha kuasa Jadi kalau Anda mungkin rasa-rasa Anda punya keberanian yang luar biasa Anda punya kehebatan yang super Boleh silahkan diteruskan Ya kakelim ya Nah kita lihat ini ayat selanjutnya Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain Nah murid-murid berkata seorang kepada yang lain Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Adakah orang yang sudah bawa makanan sesuatu kepada Tuhan Yesus untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka Kata Tuhan Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Ya makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Catat baik-baik ya kakelim ya Nanti kita akan pindah ke Matthew sebentar Nanti saya akan jelaskan Supaya Anda tidak error Dan Anda tidak jadi kayak orang linglung-linglung Kok Tuhan lapar? Kok Tuhan kecelek? Kok Tuhan? Kok Tuhan? Ya supaya pikiran Anda, logika Anda agak lurus sedikit Oke kita perhatikan Pohon arah ini itu punya historis Kenapa yang dipakai pohon arah? Kenapa tidak dipakai pohon durian disitu? Kenapa tidak dipakai pohon jambu? Kenapa tidak dipakai pohon apokat atau apel? Kenapa dipakai pohon arah? Karena ada historisnya Makanya saya bilang kakelim Alkitab ini Dari kejadian sampai wahyu Itu satu arah Satu arah Ini benar-benar kitab yang sempurna Tidak ada satupun yang bisa diragukan Semua itu akan menjadi senjata Kalau ada orang-orang yang meragukan Itu akan menjadi senjata yang akan membunuh mereka sendiri Dari kitab kejadian kita pertama dari Injil itu sendiri Itu sudah bicara pohon arah Dan ini dipertegas di dalam Matius 21 Ayat ke-18 dan 19 Kita lihat ayatnya di dalam kejadian pasal 3 ayat 7 Maka terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah Dan membuat jawat Iya Disitu kita perhatikan Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa Mereka telanjang Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka Mereka sudah dikuasai disentuh oleh iblis Mereka sudah ada di dalam kenajisan Makanya mereka jadi telanjang Kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka Nah untuk menutupi kemaluan itu Mereka menyemat daun pohon arah Nah ini adalah Pohon arah ini adalah bicara perjalanan hidup manusia Bukan bicara tentang buah kakelim Tapi di awal pun Kalau misalnya Anda Mau pertanyakan soal buah makanan Kan saya sudah jelaskan di awal ya Jadi saya menyesuaikan aja dengan pertanyaan Anda Di awal saya sudah jawab tadi Bahwa secara natur alami Itu tidak perlu ditanyakan Anak kecil pun tahu Kalau dia punya tubuh daging Punya tubuh jasmani Maka dia perlu makan Tidak usah ditanya itu kakelim Dan disini di dalam kejadian 3 ayat 7 Disitu jelas sekali Bahwa ini bicara tentang perjalanan hidup manusia Karena apa? Karena manusia mengenakan daun arah Untuk menutupi segala keburukan Menutupi segala dosa Menutupi segala kenajisan Itu dia balut dengan pohon arah Dengan daun arah Dan inilah yang harus diselesaikan oleh Tuhan Makanya dalam Matius tadi Tuhan menghampiri pohon arah Ini kita paling sempurna kakelim Ini jelas sekali Anda mau bicara apapun Itu semuanya akan mematahkan setiap kebodohan-kebodohan Pertanyaan yang Anda munculkan Dan saya mungkin akan Ya saya tidak tahu apakah kalian rela Kalau saya bicara terus Nanti menjawab setiap pertanyaan Anda Nanti akan banyak umat muslim yang akan diterangi Bahwa inilah satu-satunya kebenaran Ya saya tidak pernah mengarah ke situ Tapi kalian yang buka ruang Oke saya akan jelaskan Kenapa Tuhan cari Tuhan ketemu pohon arah Dan melihat tidak ada buah Tidak ada hasil Dari upaya manusia yang menutupi kemaluan Menutupi kenajisan Menutupi dosa Menutupi keburukan Itu tidak ada hasil kakelim Tidak bisa ada hasil Makanya dia tidak berbuah Karena tidak berbuah seperti itu Kalau orang tidak mau mengakui kasih Tuhan Mereka coba menutupi dosa itu Hanya dengan kekuatan Pikiran logika mereka Karena mereka menganggap daun arah itu Bisa menutupi kemaluan mereka No kakelim Keliru sekali Anda Makanya bersyukurlah Tuhan Yesus itu mau turun ke dalam dunia Ini satu berita yang penuh dengan kasih sayang Berita yang penuh dengan anugerah Saya berharap kalau Anda dengar ini Mungkin bisa merendahkan hati Siapa tahu Anda mau percaya Kami welcome loh Kami dengan suka cita buka hati Kami sambut Anda Kalau Anda mau Mau dengar kebenaran ini Ya kakelim ya Jadi bukan bicara tentang Tentang Buah Tuhan Yesus kok Cari buah arah mau makan Oh Kasian sekali itu pikiran yang sangat Ya kualitasnya Under di bawah inilah Terlalu di bawah itu Kakelim ya Jadi bukan buah yang Tuhan cari Tuhan mau lihat Upaya manusia yang selama ini Berjuang menutupi Kenajisan Menutupi dosa Menutupi kemaluan Menutupi keburukan Itu tidak bisa ada hasil Tuhan mau cari Mana buah yang kalian hasilkan Mana hasil yang selama ini kalian usahakan Dengan memakai daun arah itu Tidak ada hasil kakelim Nah kalau Anda juga mau berjuang terus Dengan kekuatan manusiamu Anda tidak mau menghargai pengorbanan Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib Maka Peluru itu akan menghantam Anda sendiri Jangan salahkan Tuhan Tuhan sudah berkata Aku sudah datang ke dalam dunia Dan menawarkan kasihku kepada semua mangsa Tapi Banyak manusia yang menolak Tidak mau menerima itu Kakelim ya Terus yang kedua Kok Tuhan keceleh? Tuhan itu gak pernah keceleh Ini artinya Tuhan lagi mau membuat perhitungan Karena setiap manusia di dalam dunia ini Harus ada pertanggung jawaban Apa yang mereka perbuat Apa yang mereka lakukan Inilah Tuhan yang sebenarnya Pohon arah bicara tentang kehidupan manusia Itu harus berjumpa dengan yang maha kuasa Yang menciptakan mereka Untuk memberi pertanggung jawaban Bukan keceleh Pada waktu manusia dituntut Untuk memberi pertanggung jawaban Kalau mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan itu Maka dengar baik-baik kata selanjutnya Tuhan Mulai saat ini Tidak ada lagi seorang pun Yang akan memakan buah daripadamu Artinya siapa ini dia kakelim Dia the mighty God Dia Yahweh yang maha kuasa Dia Allah yang maha besar Yang menentukan manusia punya hidup Yang menentukan setiap perjalanan hidup manusia Dia yang memutuskan di dalam hidup ini Dia yang menentukan hidupmu Dia yang menentukan hidupku Dia yang menentukan semua manusia Pertanggung jawaban apa yang kita bisa berikan Tidak ada satu pribadi pun Yang seperti dia Nabi besar seperti Musa sekalipun Tidak pernah bisa meminta pertanggung jawaban Kepada manusia Karena Musa hanya seorang manusia Tapi karena dia the mighty God Dia Allah yang maha kuasa Pada mulanya adalah Firman Firman bersama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Dalam ayat yang ke-14 Firman telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Dialah yang maha kuasa itu Dialah Tuhan Yesus itu Harus setiap manusia bertanggung jawab kepada dia Oke Yang ketiga anda bilang Tuhan emosian Supaya Anda tidak semakin Tidak semakin miring anda punya pikiran Tuhan ini tidak emosian Kembali lagi Di dalam ayat yang kedua Tuhan bukan Tuhan kecelek Dia Tuhan yang maha kuasa ini Dia menentukan Waktu Dia memegang kendali waktu Dia yang menetapkan Dia bukan hanya berkuasa di dalam perkataannya Kan anda bilang disitu Pertama anda yakin Oh iya ya dia Tuhan Apa yang dia katakan terjadi Dia bukan hanya berkata apa yang terjadi Tapi dia yang menentukan hidup manusia Kapan berakhir waktumu Kalau dia lihat anda tidak berguna Dia akan berkata Cukup Anda selesai Hari ini pun juga anda kering Hari ini pun anda ditentukan hidupmu Siapa dia yang bisa menentukan hidup manusia Siapa dia yang bisa menentukan Manusia kering Manusia mati atau manusia hidup Siapa dia Dialah The mighty God Dialah Allah yang sempurna Yang datang Menawarkan kasih buat anda kakeli Terserah anda mau terima atau tidak Itu tanggung jawab kita masing-masing Salam kemenangan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Tepuk tanggung jawab kita Terima kasih telah menonton!